Bapak Ibu, Sudara dikasih Tuhan, selamat malam, selamat berjumpa dalam renungan pada saat hari ini. Doa dan harapan saya, Sudara semua, ada dalam keadaan baik, sehat, penuh sukacita, berlimpah berkat. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita siapkan hati dan kita masuk dalam doa. Bapak kami dalam surga, Bapak dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan, karena anugerah-Mu berkatan pimpinan-Mu Tuhan di sepanjang hari ini. Dari pagi hingga sampai malam hari ini Tuhan. Tuhan sudah menolongkan, saat ini kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapi kami Tuhan, agar kami mengerti dan taat melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amen. Sudara dikasih Tuhan, Bacaan Alkitab kita pada saat hari ini, Terdapat dalam Masmur, Pasal yang ke-96. Sudara dapat membacanya secara pribadi, Selama mendengarkan renungan ini, Saya akan membaca Masmur 96, Ayat yang pertama, Tertulis demikian. Nyanyikanlah nyanyian baru, Bagi Tuhan, Menyanyilah bagi Tuhan, Hai segenap bumi. Sudara kasih Tuhan, Seorang ibu menyanyikan sebuah lagu pujian pada Tuhan. Sebuah lagu, Yang sama yang sudah sering ia nyanyikan. Tapi kali ini ia menyanyi, Sambil menangis. Tangisnya bukan karena ia mengasihani dirinya sendiri. Dan bukan karena keadaan yang sedang ia alami. Tapi, Karena hatinya begitu merasa api setiap kata-kata, Dalam lagu pujian itu. Dan menyadari dengan sungguh, Akan betapa dalam kasih dan karya Tuhan dalam hidupnya. Ayat dalam Masmur, Pasal 96, Ayat 1 ini berkata, Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Inti sebenarnya, Sudara, Bukanlah soal lagu, Dengan lirik yang baru. Tapi nyanyian baru yang sungguh baru adalah, Nyanyian dari hati yang mengerti, Dan sadar dengan benar akan kebaikan dan gagungan Tuhan. Seringkali dibutuhkan sebuah titik balik, Yang membuat kita menjadi sadar, Betapa Tuhan itu sangat luar biasa. Secara pribadi saya mengalami keadaan titik balik, Lewat kesulitan dan penyakit yang saya alami. Sekitar 20 tahun yang lalu, Titik baik itu membuat saya tidak lagi sama dalam memandang akan kehidupan ini. Dan tidak lagi sama dalam memuji. Puji Tuhan. Tuhan mengizinkan saya mengalami keadaan yang sukar, Dan penyakit yang menerah dalam waktu yang cukup lama, Untuk membuat saya, Mengalami perubahan dalam hati, Untuk sungguh mengerti, Akan kebaikan Tuhan. Masmur 96 ini berisi, Ajakan untuk kita menyanyi, Dan memuji Tuhan dengan penuh syukur dan syukacita. Pramalaikat memuji-muji Tuhan, Langit bersyukacita, Bumi bergembira, Dan pohon-pohon bertepuk tangan menyatakan kemuliaan Tuhan, Oleh karena Tuhan itu penuh kasih karunia dan kebenaran. Kemuliaan dan keagungan Tuhan, Ada di hadapannya. Kekuatan serta keindahan ada di baik sucinya. Kesetiaan Allah kita terbentang dari satu generasi ke generasi yang lain. Tidak mengherankan, Kalau kita semua diajak oleh pemasmur, Untuk menyanyikan nyanyian baru bagi Tuhan, Yaitu nyanyian yang menyatakan kebaikannya kepada kita, Dan kepada semua orang, Sudara dan saya adalah baik suci Tuhan, Kita adalah gereja, Dan keindahan Tuhan, Ada terpancar melalui kehidupan kita sebagai gerejanya. Kita hendaknya memuji Tuhan, Dengan hati yang penuh syukur, Semakin banyak kita belajar, Dan semakin kita mengenal tentang Allah, Yang telah menyatakan dirinya di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Dan kita akan memiliki kerinduan untuk memuji dan berterima kasih kepadanya menyembah Tuhan dalam segala situasi. Sedara dikasih Tuhan, Tidak perlu kita mengalami suatu keadaan sulit terlebih dahulu, Untuk mengalami suatu titik balik dalam memuji Tuhan. Ketika kita sungguh menyadari betapa agungnya karya Tuhan dalam hidup kita, Dan menyadari betapa kita ini sangat perlu akan Tuhan, Kita akan melihat dengan jelas kemuliaan kuasanya. Dalam hidup ini, Mata rohani kita akan terbuka, Memandang keindahan karyanya, Dan dengan demikian hati kita menyatakan dengan tulus, Betapa Tuhan baik, Rencana Tuhan itu indah, Karya Tuhan itu ajaib, Kasihnya begitu besar atas kita, Mulut kita akan memuji-muji Tuhan. Karena kebaikannya, Dan bahkan kita tetap dapat memuji Tuhan dalam situasi kesukaran sekalipun, Seperti halnya Paulus dan Silas yang memuji Tuhan di dalam penjara. Mari saudara yang dikasih Tuhan, Nyanyikanlah nyanyian baru ini. Bukan hanya soal kata-kata dalam nyanyian lagu yang baru, Tapi sebuah nyanyian dari hati yang sungguh dibaharui, Yang sungguh menyadari akan kasih Tuhan yang begitu besar, Atas kita. Saat kita menyadari sungguh kasih Tuhan, Maka nyanyian kita tidak akan sama dengan yang dulu, Tetapi menjadi sebuah nyanyian baru, Yaitu nyanyian dari hati yang sungguh mengasihi Tuhan. Saudara kasih Tuhan, Mari kita berdoa. Bapak yang surga Bapak dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Terima kasih kami bersyukur, Dan bersyukur karena kasihmu, Bersyukur untuk firman yang sudah kami dengar, Mengingatkan kami betapa sungguh luar biasa akan kasihmu Tuhan, Sungguh ajaib karyamu di dalam hidup kami, Dan sungguh mulia dan agung engkau ya Tuhan, Kau layak dipuji dan disembah, Kau layak menerima ucapan syukur pujian-pujian dari mulut kami, Kami bersyukur saat ini, Memuji engkau dan berterima kasih karena segala kebaikanmu, Agar kami Tuhan menyadari dengan sungguh, Akan karyamu, akan keagunganmu, akan kuasamu, Akan kasihmu, dalam kehidupan kami, Dan ajar kami ya Tuhan untuk selalu bersyukur, Tidak melupakan kebaikanmu dalam kehidupan kami, Terima kasih Tuhan kami bersyukur, Ampuni kami yang sering kali lupa untuk memuji Tuhan, Mengerti akan keajaiban, Dan keindahan rencanamu di dalam hidup kami, Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu, Berkatilah kami ya Bapak, Semanjang malam hari ini, Lingkupi kami dengan kuasa dan kasihmu, Kami bawa kepadamu ya Tuhan setiap permohonan doa, Agar Tuhan melawak, Dan menjawab sesuai dengan apa yang kami perlukan, Kami percaya kami alami kemenangan, Kami alami pertolongan sukacita, Dan kekuatan dari Tuhan, Terpujilah namamu ya Bapak, Dalam namamu yang kudus, Nama Tuhan Yesus Kristus, Kami sudah berdoa dan mengucap syukur, Haleluya, Bersama-sama kita dalam doa Bapak kami di dalam sorga, Bapak kami dalam sorga, Dikuduskanlah namamu, Datanglah kerajaanmu, Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga, Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, Dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, Karena engkau lah yang punya kerajaan, Dan kuasa, Dan kemuliaan sampai selama-lamanya, Amin, Terimalah berkat Tuhan, Tuhan memberkati engkau, Dan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, Dan memberikan kasih karunia, Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, Dan memberikan damai sejahtera, Berkat anugerah Bapak Surgawi, Cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus, Dalam persekut Tuhan dan penghepuran roh kudus, Menyertai kita semua, Sekarang ini dan sampai selama-lamanya, Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, Haleluya, Amin, Puji Tuhan Sudara dikasih Tuhan, Saya percaya firman Tuhan menjadi berkat, Dan kekuatan, Buat Sudara semua, Dan roh kudus akan menolong Sudara, Untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan, Tuhan Yesus memberkati Sudara, Sampai jumpa dalam renungan, Yang berikutnya, Haleluya, Amin,